Alan Pardu khawatirkan lini belakang Chelsea. Seville United hanya mengumpulkan 15 poin dari 30 pertandingan sebelum menghadapi Chelsea akhir pekan lalu. Chelsea sempat unggul dua kali lewat gol Thiago Silva dan Noni Madueke, tapi Seville United memberikan perlawanan dan berhasil meraih satu poin berkat gol penyama kedudukan di babak pertama dari Jadon Bogle dan gol penyeimbang di menit akhir dari McBurnie. Meskipun mencetak dua gol di masa injury time untuk mengalahkan Manchester United di pertandingan sebelumnya, Chelsea harus puas dengan hasil imbang di markas Seville United, yang membuat mereka masih berada di peringkat 9 di Premier League. Chelsea telah mengeluarkan lebih dari 1 miliar pound sterling untuk mendatangkan pemain baru dalam dua tahun terakhir, namun sampai saat ini hasilnya belum memuaskan di lapangan. Alan Pardu optimis bahwa The Blues memiliki potensi menjadi ancaman di masa depan, namun dia mengekspresikan keraguan besar terhadap lini pertahanan mereka yang telah kebobolan 52 gol musim ini, 10 gol lebih banyak dari Everton yang berada di peringkat ke-15. Pardu berbicara kepada Toksport bahwa, meskipun Chelsea memiliki squad yang serupa dengan yang mereka miliki beberapa waktu lalu, ia merasa sedikit khawatir tentang performa lini belakang mereka. Dia merasa bahwa meskipun penyerangan mereka cukup bagus, dia tidak akan menggambarkannya sebagai luar biasa. Namun, perhatian terbesar ada pada pertahanan jika mereka ingin mencapai konsistensi yang baik. Pardu menyatakan bahwa mengingat sejarah Chelsea dalam Liga Champions, gelar Premier League, dan masa kejayaan bersama Jose Mourinho, situasi saat ini sedikit mengkhawatirkan bagi penggemar setia Chelsea. Meskipun klub telah menghabiskan banyak uang untuk merekrut pemain baru, kesan Pardu adalah bahwa Chelsea tampaknya menuju ke Liga Konferensi Eropa sebagai tujuan terbaik mereka, yang menurutnya agak mengkhawatirkan. William Gallas yakin Malo Gusto bisa jadi back yang komplet. Malo Gusto dibeli oleh Chelsea seharga 26,3 juta pound sterling dari Lyon pada Januari tahun lalu, meskipun ia baru bergabung dengan klub pada musim panas. Cedera yang dialami oleh kapten klub, Rhys James, telah memberikan kesempatan bagi back kanan tersebut untuk tampil lebih banyak pada musim debutnya. Meskipun musim yang mengecewakan bagi tim yang dilatih oleh Mauricio Pochettino, Gusto telah menunjukkan penampilan yang mengesankan di tim tersebut, bersama dengan rekrutan musim panas lainnya, Cole Palmer. Mantan back tengah Chelsea, William Gallas, memberikan pujian terhadap penampilannya. Gallas mengapresiasi dedikasi Malo Gusto di lapangan dan kemampuannya sebagai back yang aktif menyerang, ungkap Gallas kepada gambling zone. Namun, Gallas menyeroti area di mana Gusto perlu meningkatkan permainannya di Stamford Bridge. Dalam hal pertahanan, Gusto masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, mengingat posisinya sebagai seorang back, jelas Gallas. Meskipun Gusto memiliki kemiripan dengan Rhys James dalam gaya permainan, namun James lebih unggul dalam hal kekuatan. Keduanya memiliki kemiripan dalam kecenderungan menyerang, tetapi perlu meningkatkan penempatan posisi saat bertahan. Gusto menunjukkan potensi besar, dan dapat menjadi pemain yang lengkap jika kemampuan bertahannya ditingkatkan, tutupnya. Sakit yang sedang dialaminya telah mengakibatkan absennya pemain berusia 20 tahun tersebut dari pertandingan Chelsea melawan Sheffield United pada akhir pekan. Ketika The Blues hanya mampu meraih hasil imbang yang mengecewakan. Meskipun mereka sempat memimpin dua kali di Bramall Lane melalui gol-gol dari Thiago Silva dan Noni Madweke, mereka harus puas dengan hasil imbang setelah digagalkan oleh Jaiden Bogle dan Oli McBurnie. Kesabaran habis, Chelsea putuskan jual rahim Sterling di musim panas 2024. Sterling bergabung dengan Chelsea pada tahun 2022 dengan harga yang lumayan mahal, setelah ditebus dari Manchester City untuk memperkuat lini serangan The Blues. Namun sampai saat ini, performa pemain tim Nas Inggris tersebut belum menunjukkan kualitasnya, Sterling masih di bawah ekspektasi dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi tim. Football Insider melaporkan, bahwa kesabaran Chelsea terhadap Sterling sudah habis, dan mereka berencana untuk menjualnya pada musim panas mendatang. Manajemen Chelsea telah memutuskan untuk mencantumkan Sterling dalam daftar pemain yang tersedia untuk dijual, mengingat performanya yang belum memuaskan dalam skuad The Blues saat ini. Dengan pertimbangan bahwa Sterling memiliki gaji yang tinggi, Chelsea memutuskan untuk menjualnya agar tidak menjadi beban keuangan bagi klub. Laporan tersebut menyatakan bahwa Chelsea telah memulai proses penjualan Sterling untuk musim panas mendatang. Mereka telah menghubungi beberapa klub yang tertarik dengan jasa sang winger dan menawarkannya untuk dipindahkan pada musim panas ini. Klub Saudi Pro League disebut-sebut tertarik dengan jasa Sterling dan bersedia untuk membayar sang pemain, untuk mendapatkannya pada musim panas mendatang. Kontrak Sterling dengan Chelsea baru akan berakhir pada tahun 2027 nanti. Chelsea berharap dapat menjual Sterling dengan harga sekitar 40 juta pound Sterling pada musim panas mendatang, walaupun mereka bersedia membahas kembali biaya transfernya. Chelsea ancang-ancang untuk musim depan, berencana rekrut keeper timna Spanyol. Dengan raihan 44 poin dari 30 pertandingan Premier League musim ini, Chelsea menyadari bahwa ada ruang untuk peningkatan. Saat ini, mereka menduduki posisi ke-9 dalam kelas menliga. Chelsea sedang mencari cara untuk memperkuat squad mereka sebelum dimulainya musim baru. Salah satu target mereka adalah Unai Simon, keeper atletik Bilbao dan timna Spanyol. Meskipun mereka baru-baru ini Chelsea telah mengeluarkan dana sekitar 39 juta pound untuk merekrut Robert Sanchez dan Jorge Petrofit, performa keeper-keeper mereka belum mencapai standar yang diharapkan. Sanchez hanya mencatat 5 clean sheet dalam 21 pertandingan, sedangkan Petrofit mencatat 4 clean sheet dalam 22 pertandingan sampai saat ini. Menurut laporan dari Chau Gtofsaid, Chelsea kini menunjukkan minat dalam merekrut Unai Simon pada musim panas ini sebagai bagian dari rencana perkuatan squad mereka. Keeper berkebangsaan Spanyol tersebut dianggap sebagai target utama untuk memperkuat barisan pemain The Blues pada musim panas mendatang. Chelsea dilaporkan sedang menyiapkan penawaran yang menggiurkan untuk meyakinkan atletik Bilbao agar mau melepaskan Unai Simon, keeper utama mereka. Meskipun sulit bagi atletik Bilbao untuk melepas Simon karena performanya yang sedang bagus, Tup tersebut belum memulai negosiasi untuk memperpanjang kontrak sang keeper, yang akan berakhir pada Juni 2025 mendatang. Jika tidak ada kesepakatan penjualan musim panas ini dan tidak ada perpanjangan kontrak yang disetujui, atletik Bilbao berpotensi kehilangan Unai Simon secara gratis pada musim panas 2025. Unai Simon sedang mengalami musim yang gemilang. Dalam 29 pertandingan di La Liga Spanyol musim ini, keeper berusia 26 tahun itu sudah mencatatkan 15 kali pertandingan tanpa kebobolan, yang telah membantu timnya menduduki posisi kelima dalam klasemen. Dengan 39 caps bersama timna Spanyol, Simon telah kebobolan sebanyak 195 kali, tetapi mencatatkan 63 kali clean sheet dalam 188 pertandingan bersama atletik Bilbao hingga saat ini. Kontribusinya juga membantu klub tersebut meraih gelar Piala Super Spanyol dan Copa del Rey. Piala Super Spanyol Piala Super Spanyol Piala Super Spanyol Piala Super Spanyol Piala Super Spanyol